Dalam rangka antisipasi dan penanganan virus PMK jelang perayaan Idul Adha 1443 Hijriah, pemerintah kota Jambi akan membentuk tim terpadu. Tim terpadu ini akan melakukan pengecekan hewan ternak sebelum dijual sebagai hewan kurban. Guna mengantisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak jelang perayaan Idul Adha 1443 Hijriah, pemerintah kota Jambi membentuk tim terpadu. Hal ini disampaikan langsung wali kota Jambi Syarifasa dalam konferensi pers pada Senin 13 Juni 2022 di ruang rapat Bapeda kota Jambi. Wali kota Jambi Syarifasa menjelaskan tim terpadu dibentuk untuk melakukan pengecekan kesehatan pada hewan ternak, di mana dalam tim terpadu tersebut tergabung beberapa dinas terkait. Pengecekan tersebut dimulai dari pengecekan sampel hingga peredaran penjualannya di pasaran. Syarifasa juga menyampaikan bahwa penanganan virus PMK ini saat ini terus dilakukan oleh tim terpadu pemerintah kota Jambi, menjelang hari raya hari kurban. Fasa juga mengimbau kepada masyarakat kota Jambi untuk tidak khawatir terhadap penyakit PMK ini, dikarenakan penyakit PMK ini tidak menular kepada masyarakat. Dari siapa? Dari instansi terkait, yaitu instansi pemerintah. Harus dari Dinas Kesehatan Kabupaten, misalnya dari tulang bawang, dari lampu mana, dan lain sebagainya, sumber asal ternak nanti harus melampirkan surat penyataan bahwa itu sehat. Dikuarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Kemudian, hewan dibawa ke kota Jambi itu harus dilaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pertanakan Kota Jambi. Harus, ya, wajib dilaporkan. Nah, nanti Dinas Pertanian dan tim ini nanti, tim Satgas yang sudah kami bentuk, akan mendatangin si pemasok yang tadi, akan memeriksa semua. Ya, akan memeriksa semua. Kita sudah menyiapkan dokter-dokter hewan kita dan penyulur kita untuk memeriksa hewan-hewan ini semua. Kalau hewan ini dinyatakan sehat sesuai dengan rekom, maka layak untuk dikeluarkan. Kalau seandainya dari hewan ini, dari 100, ada 1 atau 2 yang terindikasi, terindikasi ya, terindikasi itu mengidap penyakit mulut dan kuku, misalnya. Ada keluar cairan di dalam hidung dan mulutnya bergusa-gusa, ya. Kemudian, posisi dia juga tidak sehat, ya, dan lain sebagainya. Maka, itu akan cepat dipisahkan. Sandi, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.